Intro Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Bimo Pertapan Yang membahas tentang seputar porang Nah teman-teman, beberapa fakta tentang porang mungkin saat ini udah banyak banget yang kalian tau Mungkin saat ini porang bukanlah hal yang awam buat kalian semua Dan disini saya ingin membahas tentang porang yang daunnya berpercak dan rusak Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tau tentang apa itu porang Nah teman-teman, sebelumnya di tempat kalian ada gak ketika porang kalian tumbuh dengan subur Terus tiba-tiba sebelum dorman daunnya menguning kemudian berpercak hitam Dan bercaknya itu menjadi banyak yang mengakibatkan daunnya berlubang Terkadang sebelum dorman karena daunnya rusak akhirnya batangnya mati Dan mengakibatkan umbi tidak tua dengan sempurna Nah tentunya hal ini ada beberapa penyebabnya Penyebab yang pertama biasanya disebabkan oleh embun yang mengendap di atas daun porang Embun merupakan endapan tetesan air yang terbentuk oleh kondensasi atau proses perubahan wujud air dari gas menjadi cair Karena embun dapat merangsang pertumbuhan jamur yang berbahaya bagi tanaman Loh, masa iya? Makanya browsing dong guys Kamu gak punya internet ya? Oke, bercanda bro Jangan dibuli Nah, untuk mengantisipasi si embun ini Kita harus terhatiin untuk menyirami setiap paginya Waduh Yang bener aja kan Masa iya setiap pagi harus menyirami Terus kalau lahannya luas gimana? Kan capek ya Derit Allah Siapa suruh nanam banyak-banyak Oke, peace bro Bercanda Jadi biasanya embun ini mengendap ke bagian porang Yang tumbuh dalam laungan Karena ketika di dalam laungan Tentunya lama mendapatkan sumber panas Untuk yang tanpa naungan Tentunya kan embun segera menguap Karena langsung terkena sinar matahari Jadi yang tanam di bawah naungan Tetap waspada dan tetap semangat Kemudian yang kedua Disebabkan oleh hujan malam Karena air hujan mengandung uap air Atau H2O Asam nitrat, karbon, asam sulfat, dan juga garam Jadi ketika hujan malam turun Tentunya kandungan yang ada dalam air Masih mengendap di atas daun Di pagi harinya Dan jika di pagi hari Tidak langsung terkena sinar matahari Maka asam garam akan menempel Di atas daun Sehingga mengakibatkan daun berpercah hitam Nah mungkin sedikit ulasan Dapat memberikan wawasan ke teman-teman semua Dan tetap semangat untuk menanam porang Sampai disini dan sampai ketemu di lain video Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!